Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara anak pelaku penganiayaan yang menewaskan seorang polisi, menyerahkan diri setelah sempat kabur dalam penyergapan yang dilakukan personil Polres Seluma. Saat ini RI dalam pendampingan Dinas P3A PPK Kabupaten Seluma karena masih berstatus di bawah umur. RI 13 tahun, anak pelaku Ardan yang melakukan penganiayaan terhadap polisi di perkebunan Kopi, Kelurahan Puguk, menyerahkan diri. RI yang kabur saat polisi melakukan penyergapan di pondok kebun, kabur ke hutan, dan minta tolong warga sekitar. Oleh warga RI kemudian diberi makan, setelah itu dijemput oleh Polres Seluma tanpa perlawanan. Saat ini RI dalam pendampingan Dinas P3A PPK Kabupaten Seluma karena masih berstatus di bawah umur. Dia cerita, saya tidak tahu-tahu yang masalah itu. Karena saya takut, maka saya lompat dari pondok itu. Saya melihat kalau bapak itu, bapak saya itu sudah tembak. Kakaknya dia katanya belum bertemu. Sebelumnya seorang anggota polisi, Bribda Soni Bintang Al-Falah meninggal dunia, usai dianeaya pelaku Ardan bersama anaknya saat melakukan penyergapan. Pelaku Ardan kemudian tewas ditembak, sedangkan pelaku berinisial JI masih dalam pengejaran polisi. Dari kontributor Seluma, Tavan Libero, TVRI Bengkulu melaporkan.